Anda harus tahu inilah tiga tanaman yang bisa menangkal santet tanah kuburan Nah tonton video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoga kita semua itu senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran dan diberikan keberdekaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahat masa Amin Nah pada kesempatan kali ini saya Barom Doni akan membahas mengenai tanaman penangkal santet tanah kuburan Nah itu banyak tanaman yang dipercaya dapat menangkal santet tanah kuburan Nah disini ada tiga tanaman diantaranya itu sangat terkenal di kalangan spiritualis Ya karena selain daunnya itu banyak digunakan sebagai penangkal santet tanah kuburan ini Nah untuk tanamannya itu mudah ditemukan di sekitar atau di pekarangan rumah Anda itu biasanya sudah ada Nah ketiga tanaman itu adalah tanaman kelor, bidara, dan sirih Nah tentu Anda tidak asing lagi Nah apa saja untuk keampuhan daun ya dari tiga tanaman tersebut dalam menangkal santet tanah kuburan Nah mari kita bahas satu demi satu Nah untuk yang pertama itu adalah daun kelor Atau tanaman kelor Nah tanaman kelor sendiri itu adalah jenis tumbuhan dengan batang ke atas ya Itu bisa mencapai 7 sampai 11 meter Dan daunnya itu kecil berbentuk bulat agak lonjong Nah untuk keampuhan daun kelor itu sebagai penangkal santet tanah kuburan Dan jenis untuk santet yang lainnya Nah untuk daun kelor itu dipercaya dapat menghancurkan berbagai jenis energi negatif Ya seperti santet, gendam, pelet Bahkan ya daun kelor itu dipercaya bisa untuk melunturkan ilmu kebal Terus kemudian yang kedua itu adalah daun bidara Nah tanaman bidara itu adalah jenis tanaman perdu atau pohon kecil Yang banyak cabannya dan ada durinya Nah bentuk daunnya itu juga bulat, lonjong Dengan permukaan halus Namun lebih besar jika dibandingkan daun kelor Nah untuk daun bidara sendiri itu terkenal di kalangan praktisi rukiah juga Ya untuk khasiat daun bidara itu tidak kalah dengan daun kelor Dan daun bidara juga dipercaya berhasiat bisa menangkal santet tanah kuburan Dan selain itu bisa dipakai untuk mengusir keberadaan jenis dari tubuh manusia Terus kemudian yang ketiga itu adalah daun sirih Ya walaupun dianggap tidak sekuat daun kelor untuk energinya ya Namun daun sirih itu dipercaya juga punya kemampuan untuk menangkal santet tanah kuburan Nah itulah tiga tanaman yang daunnya itu dipercaya dapat menangkal santet tanah kuburan Nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan Berkaitan dengan tanaman yang bisa menangkal santet tanah kuburan ini Nah jika ada pertanyaan monggo silahkan anda bisa tanyakan langsung kepada saya Atau silahkan anda bisa menghubungi asisten saya Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini Oh ya ada satu lagi jika anda belum subscribe channel ini Maka segeralah untuk subscribe aktifkan tombol loncengnya Agar anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya Nah akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Namun jika ada salah kata saya berbadi mohon maaf Saya Baramdhani pamit undur diri Wallahul maafiqillahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton